Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah一直 Nikmat yang paling sempurna Yang paling mahal Yang tiada bisa terbayar oleh uang Nikmat kesehatan Semoga menjadikan kita semakin beriman Dan bertakwa kepada Allah一直 Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua hal ya Jadi yang pertama apakah pergi ke tempat angker itu bisa mempercepat membuka cakra enam atau mata batin Yang kedua siapa-siapakah yang bisa melihat jin Itu penjelasan ini saya kutip dari kitab-kitab dan secara menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Ini penjelasan keincinya Jadi sebelum saya lanjut kepada penjelasannya jangan lupa anda like dan subscribe video saya Like dan subscribe, anda pencet lambang subscribe yang di sebelah kanan di samping nama saya Anda pencet dua kali atau berlangganan Jadi penjelasan yang pertama adalah apakah pergi ke tempat angker seperti kuburan Ataukah tempat-tempat rumah kosong Ataukah bekas benteng Belanda Anda menguji nyali anda bisa mempercepat membuka mata batin atau cakra enam Jadi penjelasannya adalah cakra enam atau mata batin ini sebenarnya tidak selalu harus berfungsi untuk melihat makhluk energi atau jin Jadi di dalam penjelasan secara ilmiah bahwa cross eye atau genial gland atau cakra enam ini berfungsi mampu melihat seperti warna-warna dengan mempelajari mengkaji otak tengah tanpa melihat dengan mata Itu butuh pelatihannya Ada kursus-kursusnya banyak yang menyediakan kursus seperti itu di Jakarta pun ada Dia pun juga berfungsi kalau anda bisa membuka anda bisa melatih insting anda Insting itu intuisi misal dari orang yang berniat-niat kurang bagus kepada anda Dan anda bisa tahu apa tujuannya dan bisa menambah kepekaan anda dengan energi-energi alam di sekitar anda itu secara ilmiah Jadi tidak mesti harus bisa melihat jin Karena ini saya akan bahas juga tentang orang-orang yang bisa melihat jin Jadi saya jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 27 Itu anda dengar lagi surat Al-A'raf ayat 27 Bahwa Allah berfirman Kita tidak akan bisa melihat jin ini Karena jin ini berada di suatu tempat yang kita tidak bisa lihat Jadi takdir manusia ini sudah memang tidak bisa melihat jin Itu Allah berfirman Maksudnya apa? Melihat jin itu adalah wujud dari asli jin Jadi kita sudah dibataskan oleh Allah SWT Tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat kita dari suatu tempat yang kita tidak bisa lihat Itu dalam surat Al-A'raf ayat 27 Jadi seandainya pun orang-orang kena kesurupan atau kerasukan jin Sudah saya jelaskan yang kemarin ada dua tipik kesurupan Ada yang karena terlalu banyak tekanan dalam hidupnya Masalah atau gejolak antara suami istri atau gaji kecil yang tidak dinaik-naikkan Sehingga kebutuhannya pun mendesak dan tidak ada perubahan Jadi perempuan banyak seperti kesurupan Padahal itu adalah tekanan batin yang sampai masuk ke alam tidak sadar Sehingga membuatnya seperti orang kesurupan padahal tidak Itu penjelasannya Ada juga yang kerasukan itu oleh jin Benar-benar jin Jadi dalam hadis riwayat muslim nomor 299 Hadis riwayat muslim nomor 2199 2199 Bahwa kita bisa mengobati orang-orang yang Kita boleh mengobati orang-orang yang kerasukan oleh jin ini Dengan kalimat-kalimat yang bisa dimengerti Baik itu bahasa Indonesia yang menyangkut ketahuitan kepada Allah Dan izin Allah Ataupun ayat-ayat suci Al-Quran Yang tidak diperbolehkan itu adalah Menggunakan bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang tidak dimengerti Dan mengandung kesirikan itu haram Jadi dalam sebuah kisah juga Dalam Ibn Majah Hadis Ibn Majah nomor 3548 Jadi Usman bin Abil dulu ya Pernah diangkat oleh Rasulullah menjadi gubernur taif Dia ketika sholat dia didatangi oleh Sesuatu ya yang mengganggu beliau Jadi dia akhirnya Usman-usman ini gubernur taif ini Dia ke Rasulullah dan menjelaskan bahwa Itu adalah jin yang mencoba mengganggu Dan mengukul dada si Usman gubernur taif ini oleh Rasulullah Dan mengobati sehingga Jin ini disuruh pergi oleh Rasulullah Itu dalam hadis Ibn Majah Nomor 3548 Itu penjelasannya Siapa-siapakah yang bisa melihat jin Ini secara firman Allah SWT Dan hadis-hadis Rasulullah SAW Yang pertama bisa melihat jin itu adalah Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul Dalam Al-Quran sudah dijelaskan Bahwa yang bisa melihat jin adalah Nabi-Nabi dan Rasul yang dikendaki oleh Allah Yang kedua tukang sihir Tukang sihir atau tukang santet Atau yang melakukan perjanjian dengan jin Baik melalui diikat Perjanjiannya itu mengikat sayap burung Ataupun dengan mengguang Al-Quran ke dalam selokan Anda bisa lihat di Youtube Di praktek sihir yang diada di Arab Dan menanam-nanam benda-benda Seperti ayam ataupun yang disembelih Kepala ayam, kain, targen Yang ditanam di kuburan dan sebagainya Yang ketiga itu korban sihir Jadi yang bisa melihat jin ini ada tiga Yang pertama Nabi dan Rasul Yang kedua tukang sihir Yang ketiga korban sihir Nabi dan Rasul ini Perbedaannya apa sih dari yang tiga ini Jadi Nabi dan Rasul ini Bisa melihat wujud asli daripada si jin ini Wujud aslinya dilihat ya Kalau tukang sihir Dia melihat jin ini dalam penjelmaan Atau tikuan jin Bukan wujud aslinya Begitu pula si korban sihir Yang memakan makanan dari si tukang sihir Atau yang kena tukang sihir Yang melakukan perjanjian dengan jin Itu hanya melihat tikuan jin Atau penjelmaan jin Bukan melihat wujud aslin jin Karena yang bisa melihat hanya Nabi dan Rasul Dan sudah ditekaskan oleh Allah SWT Bahwa kita tidak bisa melihat wujud aslin jin Jadi Nah ini penjelasannya Jadi apakah hantu itu ada Pertanyaannya ya Dijelaskan oleh ulama besar yaitu Al-Qadi Abu Ya'ala bin Hussein bin Farrah ya Jin Ini juga penjelasannya Abu Qadi Abu Ya'ala bin Hussein bin Farrah ini Bahwa jin ini tidak bisa merubah dirinya Ulama ini mengatakan jin ini tidak bisa merubah dirinya Karena Allah mengajarkan dia Memberikan dia ilmu Kalimat dan jurus Oleh Allah SWT Dalam kitabnya ya Al-Qadi Abu Ya'ala bin Hussein Anda bisa cari Bin Farrah Dia menjelaskan bahwa jin ini tidak bisa Merubah dirinya Misal dari wujud aslin jin Langsung berubah menjadi manusia Apakah dia kucing Apakah dia Apakah dia menjadi ular Ataukah kelendai dan sebagainya Dia tidak bisa Tapi Allah mengajarkannya kalimat-kalimat dan jurus Ya Oleh ulama ini Dan Yang saya jelaskan Ulama juga Padul Bari Dalam Dalam Padul Bari 6 Dalam buku Padul Bari 6 Halaman 344 Atau Imam Nawawi mengatakan ya Bahwa hantu itu tidak ada sebenarnya Yang ada itu namanya adalah As-Su'ala As-Su'ala itu artinya penyihir dari bangsa jin Jadi memang Memang itu kata-kata ya Menurut kita Bahwa kita lihat segenis pocong Ataukah kuntilanak Ataukah itu kepala terbang Ataukah itu Genderuo Itu sebenarnya adalah Ulah-ulah dari penyihir dari bangsa jin Namanya As-Su'ala Menurut Imam Nawawi Dan Buku Padul Bari Ayat 6 Halaman 344 Anda bisa cari Jadi dalam Dalam Buku itu mengatakan Itu ulah-ulah Penyihir Dari Bangsa jin Ya Terus Penjelasan juga Seperti Indigo ya Atau Ada orang kadang bilang Indigo itu Indra ke 6 Itu sebenarnya Secara Islam Ya Itu disebut adalah Mukasapah Saitaniyah Ya Itu Disebut oleh para ulama-ulama Mukasapah Saitaniyah Jadi Dan menurut para ulama-ulama Kita ya Ulama-ulama besar Indonesia Bahwa Yang bisa melihat jin Seperti Indigo Ataupun Dibilang Indra ke 6 Itu berbeda ya Dengan Pinial Glen Pinial Glen itu Pembahasan secara ilmiah Atau Cakra 6 Jadi Mukasapah Saitaniyah Yang disebut dalam Ulama-ulama zaman dulu Yang dibilang Indigo Atau Indra ke 6 Itu sebenarnya Adalah karena Dia Dia Bisa melihat Penjelmaan jin Jadi Jin inilah yang menunjukkan dirinya Menjelmakan dirinya Kepada orang-orang yang dia Pengen ganggu Atau dia pengen sesatkan ya Jadi Dia Jin ini Kita tidak bisa melihat wujud aslinya Jadi Dia menjelma menjadi elemen padat Dari Alam yang kita tidak bisa lihat Menjelma menjadi elemen padat Seperti asam Seperti Manusia Bisa berubah menjadi ular Ataupun keredai Dan sebagainya Dia menjelmakan dirinya Itulah penjelasannya Jadi apakah Kita ke tempat angker Bisa mempercepat membuka mata batin Yang saya jelaskan tadi Mata batin itu tidak selalu harus untuk melihat hal begitu ya Itu untuk membuka kepekaan diri anda ke dalam semesta Bisa Tahu Apa tujuan orang kepada anda ketika berbicara Dan anda juga bisa melihat makhluk energi Ya Itu pun bukan wujud aslinya Jadi Itu adalah penjelmaan Dari Jin-jin ini Wujud aslinya kita tidak bisa lihat Dia menjelma menjadi elemen padat Sehingga kita bisa Dengan mata yang sifatnya lahirnya ini bisa melihat Jadi ketika ke tempat angker itu Apakah mempercepat? Tidak ya Malah disana anda menantang-menantang jin Jin-jin fasik anda tantang Untuk menjelmakan dirinya menjadi elemen padat Sehingga anda bisa melihat dan anda bisa ketakutan Apalagi anda kondisi lemah Belum makan Anda bisa cepat mual Sakit kepala dan bisa kerasukan Jadi ke tempat angker itu adalah Anda menantang jin Bukan Bukan anda Mempercepat terbuka mata batin Bukan ya Jadi anda ke daerah-daerah yang dikuasai oleh jin Anda menantang Akhirnya Penguasa mereka menunjukkan diri Malah itu berbahaya buat anda pribadi ya Seperti itu penjelasannya Jadi ini saya jelaskan Tidak sekedar ngarang-ngarang Tapi menurut Al-Quranul Karim Menurut Hadis-hadis Sul-Sulullah Menurut pendapat-pendapat dan patwa-patwa para ulama Seperti itu Jadi itu penjelasannya Apabila ada salah kata Saya tidak bisa berani menafsirkan terlalu dalam Tapi saya hanya membacakan Hadis-hadis dan Kirman Allah SWT ini Supaya anda lebih paham secara Islamnya Jadi kita boleh mengobati orang secara rupiah Dan selama tujuan itu Mengatasnamakan Allah Jadi sekian pembahasannya kali ini Apabila ada salah kata itu dari keburuan saya sendiri Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Kalau bagus anda ambil Kalau jelek anda buang jauh-jauh Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe video saya Semoga berkabar manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu alamu biso'at Terima kasih